Tim gabungan Polda Jambi dan Polres Bungo kembali menggerebek aktivitas penambangan emas tanpa izin di kawasan Sungai Bulu, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo. Sesampainya di lokasi, sayangnya petugas hanya menemukan peralatan yang telah ditinggalkan oleh para pelaku. Tim gabungan Kepolisian Polda Jambi, Polres Bungo dan TNI kembali merazia aktivitas penambangan emas ilegal di kawasan Sungai Bulu, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Muaro Bungo pada Rabu 14 Desember 2022. Sesampainya di lokasi peti, petugas tidak menemukan satupun pelaku, karena lokasi peti tersebut telah ditinggalkan para pelaku dan hanya tertinggal peralatan-peralatan tambang emas ilegal. Dalam penindakan tersebut, sebanyak 14 unit rakit yang digunakan untuk aktivitas peti dihancurkan petugas. Rakit tersebut dihancurkan dengan cara dipotong-potong menggunakan mesin pemotong. Razia ini dilakukan guna mengantisipasi dan memberantas aktivitas tambang emas ilegal di kawasan tersebut. Meski tidak ditemukan para tersangka, namun petugas kepolisian memastikan tidak akan segan-segan memberikan tindakan tegas bagi para pelaku yang nekat merusak lingkungan. Hari ini jumlah yang berhasil kita melakukan penonaktifan sejumlah 14 unit rakit. Kegiatan ini juga melibatkan 150 personen kabungan, TNI, kemudian Polri, dibantu juga dengan Denpom Jambi, beserta dinas kait yang tergabung dalam tim kepadu kebupatan nasib. Dimas Anjaya Cek TV melaporkan.